Pemirsa masih di IDX Season Closing, kita ke topik pilihan pemirsa, di mana jelang libur panjang akhir pekan, indeks harga saham gabungan menguat dipimpin sektor teknologi. Penguatan sektor teknologi mengikuti indeks utama saham teknologi Wall Street, yaitu Nasdaq, yang menguat dalam dua hari beruntun. Jelang libur long weekend Waisak, indeks harga saham gabungan menguat. Hingga pukul 10.48 menit waktu Indonesia Barat, ISG menguat 0,34 persen di level 7214. Penguatan ISG seiring peruntupan bursa Amerika semalam, yang juga ceria ditopang dua indeks utama yaitu S&P 500 dan Nasdaq rekod tertinggi. Dari dalam negeri penguatan ISG utamanya dipimpin sektor teknologi, yang menguat di atas 1 persen. Ada pun saham-saham sektor teknologi yang menyumbang penguatan terbesar berdasarkan persentase antara lain. Penguatan saham sektor teknologi berseiring dengan indeks Nasdaq yang padat saham teknologi di bursa Amerika yang kembali ke rekor tertinggi dua hari berturut-turut. Nasdaq bahkan mencatat rekor peruntupan keempat dalam enam sesi terakhir. Apalagi jelang rilis kinerja saham Vidya malam ini, sebuah perusahaan membuat chip AI dengan kapitalisasi ketiga terbesar di bursa Wall Street. Rilis kinerja Vidya akan memberikan gambaran seperti apakah berlanjutan kinerja saham ini, apakah mampu bertahan atau sebaliknya. Sepanjang tahun ini, saham Vidya telah menguat 93 persen. Penguatan sektor teknologi Amerika inilah yang dinilai turut memberikan gairah pada saham teknologi lokal. Sentimen lainnya juga datang dari pengumuman suku bunga bank Indonesia siang ini, ini proyeksi akan ditahan seiring tingginya spekulasi penurunan suku bunga Amerika tahun ini. Lebih dari 60 persen responden melihat peluang penurunan pada September. Bukan tanpa alasan, namun karena kinerja makroekonomi Amerika baru-baru ini, khususnya inflasi yang mulai meredah, mendukung peluang penurunan suku bunga akan tetap terrealisasi oleh Bank Sentral Amerika yang pada akhirnya akan diikuti sejumlah bank sentral negara lain termasuk Indonesia. Suku bunga yang rendah dapat mendorong perbaikan kinerja perusahaan di sektor teknologi dengan tidak adanya kenaikan beban dari eksternal. Suku bunga yang lebih rendah juga mendorong semakin murahnya bunga kredit pinjaman bagi para pelaku usaha. Berbagi sumber, ada di channel. Terima kasih telah menonton!